Jadi Nabi kita kalau datang ke suatu alam bukan Nabi yang menjadi mulia Tapi alam itulah yang menjadi mulia dengan kehadiran baginda Nabi Muhammad Tetap kalau kita menyamakan cinta kepada selain Allah dan Rasulnya Lalu kecintaan tersebut disejajarkan Dengan kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW Ini tetap masuk kepada kelompok yang fasiqin Acara yang agung ini melalui audio video streaming Dengan sama-sama niat mengagumkan Allah Jalla Jalaluhu Wahda dan mengagumkan Junjunan alam Rasulullah SAW dan juga mengagumkan segala hal yang diagumkan oleh Allah dan yang diagumkan oleh Rasulullah SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semuanya mendapatkan Limpahan karunia Limpahan karunia Limpahan rahmat dan barokrah Limpahan ampunan Dari Allah Jalla Jalaluhu Wahda Dan juga Keselamatan Keselamatan kebahagiaan dan kemuliaan Di dunia kita Dan di alam kubur kita Dan di akhirat kita Semoga kita semua mendapatkan Segenap Karunia Dari Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Yang oleh Allah Dijadikan karunia terbesar Bagi alam semesta pada umumnya Dan bagi yang beriman pada khususnya Dan bagi umat kerja Nabi Muhammad SAW Yang beriman Lebih khusus lagi Khususnya khusus Juga Di samping Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Merupakan anugerah terbesar Dan Nabi kita pun oleh Allah Dijadikan sumber Sumber segala anugerah Bagi semua Makhluknya Allah Babil khusus Bagi hamba-hamba Allah yang beriman Terutama Umat baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kita bahagia sekali Saat ini oleh Allah Dikasih hidayah dan taufiq Sebahagiannya Bisa mewujudkan acara Sebahagiannya lagi bisa hadir di dalam acara Sebahagianya Sebahagianya lagi bisa mendukung Kepada acara yang agung ini Walaupun hanya dengan doa Tanpa hadir sekalipun Maka kelompok semua ini adalah Kelompok-kelompok yang sangat beruntung Kelompok-kelompok Yang mendapatkan Bagian daripada anugerah Yang Allah anugerahkan Di dalam acara yang agung ini Dan kita Juga harus bersyukur kepada Allah Kita dikumpulkan oleh Allah Dengan para ulama-ulama Allah Dengan Hamba-hamba Allah yang soleh Minimal Hamba-hamba Allah Yang Punya keinginan Ingin menjadi Orang yang soleh Atau Hamba-hamba Allah Yang Sedang berjuang Demi Menjadikan dirinya Jadi Hamba Allah yang soleh Kita harus bersyukur Dihadirkan oleh Allah Dihadirkan oleh Allah Dalam majlis Para malaikat Allah Majlis Yang penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah Yang penuh ampunan dari Allah Majlis Majlis yang penuh dengan cahaya Yang penuh dengan asrar rahasia hilahiyah nabawiyah Majlis yang penuh dengan pengkabulan doa dari Allah bagi ahli majlis tersebut yang berdoa kepada Allah Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Atas segenap karunia itu ditambah dengan Karunia karunia yang lainnya Karunia karunia yang lainnya Karunia karunia yang lainnya Yang diantaranya adalah seluruh Ni'mat dari Allah seluruh Pemberian Allah seluruh Karunia dari Allah yang tidak mungkin Kita bisa menghitungnya Saat ini kita bersama-sama Mentafakuri Menghayati Hebatnya anugerah dari Allah Jalla jalanu wadah Dan kita semuanya Di majlis yang agung seperti ini Bersama-sama Bersama-sama Bertawassu Kepada Allah Ya'ni Berdoa kepada Allah Agar segala Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Agar semua aib kita ditutupi oleh Allah Agar kita semua dijauhkan oleh Allah Dari segala kejelekan tohir dan batin di dunia dan di akhirat Dengan wasilah Keagungan Junjunan alam Sayyiduna wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Dengan keagungan kelahiran beliau Yang diagungkan oleh Allah kelahirannya Yang diagungkan oleh Allah keberadaannya Yang diagungkan oleh Allah kehadirannya Di semua alam Setiap alam yang dihadiri Oleh baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alihi wa sallam Baik ketika Nabi kita masih Berlupa cahaya Maupun Yang dihadiri oleh Ruh Sayyiduna wa maulana Muhammad Sallallahu alihi wa sallam Maupun yang dihadiri oleh Jasad Sayyiduna wa maulana Muhammad Sallallahu alihi wa sallam Maka alam tersebut Tempat tersebut Mendapatkan keagungan Yang teristimewa Mendapatkan barakah Yang teristimewa Dari Allah Jalla Jalalu Wahidah Hingga Hingga Tidak ada Seorang pun Yang dititipi Cahaya Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alihi wa sallam Daripada Para Rasulnya Allah Para Nabinya Allah Dan Leluhur Leluhur Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alihi wa alihi wa sallam Sampai ayah Nabi Ya'ni Sayyidina Abdullah Radiyallahu ta'ala'ahu Dan ibunya Ya'ni Sayyidatuna Aminah Radiyallahu ta'ala'ana Terkecuali Semua yang dititipi itu Oleh Allah Diagungkan Oleh Allah Diunggulkan Segala anugerah-anugerahnya Oleh Allah Diistimewakan Dan tidaklah tempat Tidaklah alam Yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alihi wa sallam Baik itu alam roh Alam rahim Alam dunia Alam barzakh Alam akhirat Sampai Alam surga Termasuk juga alam malakut Alam langit Sampai Kursinya Allah Jalla jalalu wahda Yang pernah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alihi wa sallam Terkecuali Semua yang pernah dilalui dan dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alihi wa sallam Bukan Nabi yang menjadi mulia Tapi alam itulah yang menjadi mulia dengan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alihi wa sallam Dan Kenapa Karena Nabi kita sebagai sumbernya keaguman Nabi kita sebagai sumbernya rahmat dan keberkahan Nabi kita sebagai sumbernya keunggulan dalam segala kebaikan Nabi kita sebagai sumbernya segala bentuk kebaikan Maka Maka ketika Nabi kita hadir Di satu alam Di satu tempat Maka Keluarlah Lahirlah dari sumber ini Warna-warni kebaikan dan keunggulan Warna-warni barakah dan rahmat Sehingga Maka menjadi teristimewa Karena dihadiri oleh Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alihi wa sallam Tanah kuburan Tanah kuburan beginda Nabi besar Muhammad sallallahu alihi wa sallam Menjadi tempat teragum Tanah yang paling istimewa Karena di sana Bersemayamnya Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alihi wa sallam Tidak ada keluarga Makhluk Allah Yang paling dimuliakan oleh Allah Kecuali keluarganya Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alihi wa sallam Tidak ada keturunan Nasab ke bawah ke atas yang termulia Kecuali keturunan nasab Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alihi wa sallam Tidak ada sahabat seseorang Yang paling diagumkan oleh Allah Terkecuali sahabatnya Kangjung Nabi Muhammad sallallahu alihi wa sallam Sampai akhirnya Terkecuali Umat Kangjung Nabi Muhammad sallallahu alihi wa alihi wa sallam Tidak ada hari Yang paling dimuliakan Yang paling dimuliakan Yang paling dimuliakan Kecuali Sallallahu alihi wa sallam Tidak ada kitab suci dan wahyu Allah Yang Allah turunkan kepada Seluruh rasulnya Allah Yang dijaga oleh Allah Sampai hari kiamat Sampai hari kiamat Dari Kegoliman siapapun makhluk Allah Dari penyelewengan makhluk Allah Kecuali Kecuali Kita Yang Allah turunkan Kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alihi wa alihi wa sallam Tidak ada anugerah terbesar Yang Allah anugerahkan Kepada makhluknya Terkecuali Anugerah yang Allah anugerahkan Kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alihi wa sallam Allah 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 Dan tidak ada makhluk Yang diingatnya Menjadikan Allah riubah Dan Allah menggajar Dan Allah mengangkat Amal Tersebut setinggi-tingginya Kecuali Mengingat Kangjung Nabi Muhammad sallallahu alihi wa sallam Allah 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 Tidak ada makhluk Yang dicintainya Harus disimpan Di posisi tertinggi Masya Allah Yang mana Allah mengancam Bagi semua Hamba Hamba-hambanya Yang jika Cintanya ada di bawah Tidak ada di posisi tertinggi Diancam oleh Allah Dengan ancaman Dengan ancaman yang keras Terkecuali Cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alihi wa sallam Kecinta Kepada Nabi kita Nabi kita itu makhluk Allah Ingat Ingat Nabi kita itu makhluk Allah Sama dengan makhluk Allah yang lain Sama-sama Makhluk Allah Nabi kita itu makhluk Allah Utusan Allah Ya sama dengan seluruh rasul yang lain Nabi Nabi Allah Namun Kecintaan kepada Nabi kita Yang mana Nabi kita adalah makhluk Allah Ini tidak boleh disamai Dengan kecintaan Kepada makhluk Allah yang lainnya Walaupun sama-sama Wajib dicintainya Lihat dalam firman Allah Dalam Quran Yang sering Dibahas dalam majlis-majlis maulim Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Qul Inkana Aba'uku Wa abna'uku Wa ikhwanuku Wa azwajuku Wa azwajuku Wa asyiratuku Wa amwalu niqtaraftumuha Wa tijaraun Takhshawna Kasadaha Wa masakin Tartawunaha Ahabba ilaykum Min Allahi Wa rasulihi Wa jihad Wa jihadin Fisadilihi Fatarabbasu Hatta Yaktiyallahu Bi amrih Wallahu la yahdirqu Mal fasiqin Sadaqullahu al-alim al-azim Allah ta'ala Begini yang harus disampaikan Kalau terbukti Orang tua kalian Leluhur kalian Wa abna'ukum Dan anak keturunan kalian Wa ikhwanukum Dan semua saudara-saudara kalian Wa azwajukum Dan suami-suami Isteri-isteri kalian Wa asyiratukum Dan keluarga kalian Dan seluruh harta kalian Yang kalian cari Yang kalian usahai Wa tijaratun takshawna Kasadaha Dan Bisnis-bisnis kalian Perekonomi kalian Yang kalian takutkan kerugiannya Wa masakinu Tartawunaha Dan tempat-tempat Kalian Yang kalian Menyukainya Ahabba Ilaikum Jika itu semua Lebih kalian cintai Min Allahi Daripada Allah Ketimbang Kepada Allah Ketimbang Kepada Allah Ketimbang Allah Wa rasulihi Dan ketimbang Rasulnya Allah Ya'ni Sayyidina Muhammad Wa jihad Wa jihad Hingga Allah Mendatangkan urusannya Kalian berurusan Dengan Allah Allah Katakan oleh Yang selain Jihad Dari selain Daripada jihad Dijalan Allah Dan rasulnya Yang Cintanya itu Disamakan Dengan Kecintaan Kepada Allah Dan kecintaan Kepada baginda Nabi besar Muhammad S.A.W. S.A.W. Dan kecintaan Kepada Berjuang Dijalan Allah Dan rasulnya Ini yang disebut Orang fasih Allah S.W.T. menyebut Kawm yang fasih Yang nurhaka Kepada siapa? Kepada Orang Yang cinta Kepada Selain Allah Dan rasulnya Dan jihad Berjuang Dijalannya Dijalan Allah Dan rasulnya Ada Kan Di posisi Yang sama Dengan Kecintaannya Kepada Allah Dan rasulnya Ada Di posisi Yang sama Dengan Kecintaannya Kepada Perjuangan Dijalan Allah Dan rasulnya S.A.W. Apalagi Kalau Melebihi Cinta Kepada Allah Melebihi Cinta Kepada Rasulullah S.A.W. Melebihi Cinta Kepada Berjuang Dijalan Allah Dan Dijalan Rasulullah S.A.W. S.A.W. Walaupun Yang dicintainya Itu Memang Diperintahkan Oleh Allah Harus Dicintai Pula Tetap Kalau kita Menyamakan Cinta Kepada Selain Allah Dan rasulnya Lalu Kecintaan Tersebut Disejajarkan Dengan Kecintaan Kepada Allah Dan kepada Rasulullah S.A.W. Ini tetap Masuk Kepada Kelompok Yang Fasikir Kita Wajib Cinta Kepada Seluruh Nabi dan Rasul Diganjak Cintanya Wajib Cintanya Dan Cintanya Bagian Daripada Iman Kalau kita Enggak cinta Kepada Para Nabi dan Para Rasul Kalau kita Tidak cinta Kepada Para Malaikat Allah Maka Tidak Saingan Kita Cinta Kita Diperintahkan Cinta Kepada Para Wali Allah Kepada Orang-orang Salih Kepada Para Ular Allah Iya Dan Cinta Kepada Mereka Semua Wajib Cintanya Diganjar Diganjar oleh Allah Namun Ketahuilah Kalau Cinta Kita Kepada Para Nabi Para Rasul Para Malaikat Para Wali Ulama Suhad Salih Kepada Disamakan Awas Bukan Bilebihkan Disamakan Dengan Kecintaan Kita kepada Allah Dan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Salas Salam Ini Disamakan maka kita akan termasuk kepada kelompok al-qawmul-fasyahun kaum yang fasik yang dulhaka itu itulah yang diisyaratkan oleh Allah dalam firmannya di ayat tersebut apalagi kalau Ahabba lebih dicintai saya cinta kepada Kangjung Nabi Isa al-salatu wassalam Kangjung Nabi Musa al-salatu wassalam dan kepada semua para rasul namun kecintaan saya kepada Kangjung Nabi Musa Kangjung Nabi Isa lebih ketimbang kecintaan saya kepada Allah dan kepada Kangjung Nabi Muhammad tetap kita termasuk kelompok yang fasik yang dulhaka yang diancam oleh Allah dengan pokoknya kecintaan kepada selain Allah dan selain baginda Nabi besar Muhammad salam 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 not sekalipun jangan berfikir tidak boleh disejajarkan apalagi Melebihi kecintaan kita Kepada Allah Dan kepada baginda Nabi besar Muhammad Dan kecintaan kita Kepada perjuangan Di jalan Allah Dan di jalan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Padahal Cinta kita kepada para nabi itu wajib Bahkan bagian daripada iman Cinta kepada para wali Para ulama itu wajib Tapi tetap tidak boleh Kan Disamakan cintanya Apalagi Melebihi Cinta kepada Allah dan kepada Kangjung Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan kepada perjuangan Di jalan Allah dan di jalannya Kangjung Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Nah Catat oleh kita Hayati oleh kita Makanya harus Lebih tanda-tanda cintanya juga Kalau cinta Kalau cinta Kita Kepada Sesuatu Dan kepada Seseorang Contohnya Lebih daripada Kecintaan kita Kepada yang lain Maka Tanda-tanda cinta Yang dokhirnya juga Tentu Tentu akan Jauh berbeda Karena Kepada si ini Saya lebih cinta Ketimbang kepada si ini Otomatis nanti Di dalam Perhatiannya juga Kepada Yang lebih Dicintai Akan lebih Jadi kan Suguhan Suguhannya Pemberian Pemberiannya Kebaikan Kebaikannya Pasti akan Akan lebih Kenapa Karena Kepada si ini Saya lebih Lebih cinta Faham Oleh kita Lalu Apa Tanda-tanda Cinta kita Yang kita Buktikan Dalam kehidupan ini Secara Konkret Kepada Allah Dan kepada Baginda Nabi besar Muhammad Dan kepada Berjuang Di jalan Allah Dan di jalan Baginda Nabi besar Muhammad Apa Kalau memang Benar Kita Sudah Mencintai Allah Dan Rasulullah Dan Jihad Berjuang Di jalan Allah Dan Rasulnya Itu Sudah Ada Di posisi Yang paling Tinggi Di dalam Hati Kita Mana Tanda-tanda Cintanya Yang Konkret Yang Nyata Apa Apa Yang Sudah Kita Korbankan Apa Yang Sudah Kita Persembahkan Bagaimana Ingatan Ingatan Kita Kepada Allah Dan Kepada Rasulullah Sallallahu Alihi Alihi Wasallam Dan Kepada Perjuangan Di jalan Allah Dan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Bagaimana Waktu Yang Sudah Dikorbankan Bagaimana Rizki Yang Sudah Dikorbankan Harta Yang Sudah Dikorbankan Demi Allah Yang Kita Cintai Yang Kecintaannya Di Peringkat Yang Paling Tinggi Demi Kecintaannya Di Peringkat Yang Lebih Tinggi Demi Kecintaan Kita Kepada Perjuangan Di Jalan Allah Dan Di Jalan Baginda Yang Yang Kecintaannya Di Kedudukan Yang Lebih Tinggi Yang Paling Tinggi Apa Buktinya Mana Tanda Tandanya Setiap Cinta Pasti Ada Ayat Ayatnya Ayat Ayat Cinta Apa Ayat Ayat Cinta Tanda Tanda Cinta Pasti Pasti Mana Ya Concret Apa Yang Sudah Dikorbankan Ya Bagaimana Perasaan Hati Bagaimana Ingatan Hati Bagaimana Sikap Sikap Kita Bagaimana Akhlak Dan Adam Kita Bagaimana Kita Bersikap Kepada Allah Jalan Jalan Wahdah Yang Paling Kita Cintai Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Yang Paling Kita Cintai Kepada Perjuangan Di Jalan Allah Dan Di Jalan Baginda Dan Besar Muhammad Sallallahu Sallallahu Yang Paling Kita Cintai Kalau Memang Kita Sudah Mampu Mencintai Allah Dan Mencintai Rasulullah Sallallahu Dan Mencintai Perjuangan Di Jalan Allah Dan Rasulullah Sallallahu 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 Ada Di Peringkat Yang Paling Tinggi Jadi Ngeceknya Gampang Kalau Ngecek Pengakuan Cinta Tes Tes Pek Pengecekannya Lihat Di dalam Ayat Ayat Cintanya Lihat Dalam Tanda Tanda Cintanya Mengagumkan Kepada Sesuatu Tentu Bakal Terlihat Tanda Tanda Pengagumannya Ya Hatta Keyakinan Di dalam Hati Kepada Sesuatu Atau Kepada Seseorang Maka Akan Terlihat Nampak Tanda Tanda Yakinnya Taat Kepada Seseorang Maka Akan Terlihat Tanda Tanda Ketaatannya Ya Faham Apa Yang Ada Di Hati Bisa Nampak Di Jasad Melalui Tanda Tandanya Kartu Sete Kartu Sete Tung Hes Kartu Sete Alhamdulillah Alhamdulillah Makanya Acara-acara Seperti ini Yang Kadang Menyita Dan Waktu Sampai Puluhan Jam Ada Yang Berhari-hari Ada Yang Puluhan Hari Acara Seperti ini Yang Menguras Tenaga Fikiran Ada Yang Mengorbankan Harta Benda Yang Begitu Banyak Dari Mulai Nilai Puluhan Ribu Sampai Ratusan Juta Bahkan Ada Yang Mengadakan Acara Maulid Nabi Sampai Milyaran Ada Yang Mengeluarkannya Sampai Puluhan Milyar Ini Adalah Sebagai Tanda Tanda Cinta Bagi Yang Sudah Cinta Bagi Yang Sudah Cinta Iya Dan Setiap Orang Yang Beriman Pasti Cinta Walaupun Kadar Cintanya Tidak Sama Karena Kalau Tidak Cinta Kepada Allah Kepada Begin Dan Nabi Besar Muhammad Berarti Tidak Iman Ya Namun Kadar Cintanya Tidak Sama Ada Yang Masih Sedikit Volume Cintanya Ada Yang Sudah Melebihi Segalanya Bagian Volumenya Masih Sedikit Dalam Cintanya Kepada Allah Dan Kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Salam Salam Dan Kepada Perjuangan Di Jalan Allah Dan Di Jalan Baginda Nabi Besar Muhammad Sallam Sallam Maka Acah Seperti Ini Merupakan Pembelajaran Belajar Apa Belajar Mencintai Meningkatkan Volume Cinta Meningkatkan Volume Yakin Meningkatkan Volume Takdim Pengagungan Meningkatkan Volume Kepuntukan Kalau Memang Cinta Kita Takdim Kita Yakin Kita Volumenya Masih Di Bawah Bagi Orang Orang Yang Sudah Sempurna Majelis Majelis Seperti Ini Merupakan Bagian Daripada Ayat Ayat Cintanya Tapi Bagi Yang Volume Cintanya Masih Sedikit Masih Kecil Acara Seperti Ini Bagian Daripada Pembelajaran Dan Peningkatan Volume 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 Cinta Karena Senter Jadi Urang Mulu Dan Ulama Misalnya Seorang Mulu Dan Pribadi Nah Pribados Sarang Kelemahan Seperti Pribados Jadi Mesti Orban Kenitu Ya Kida Pribados Masih Diajar Masih Nau Masih Diajar 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 Cinta Tahap Dalam Tahap Upaya Kuma Acara Nasakan Pol Cinta Rasul Tid Bertambah Tidak So Tanda Tanda Cinta Ker Kur Rima Yete Adalah Pembelajaran Ya Ker Pri Banos Lengker Aranyin Ker Pri Banos Yang Ker Jelma Anu Seperti Pri Banos Ya Aranyin Memoleh Jadi Kesempurna Cinta Pri Banos Masih Diajar 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 Tengceco Diajar Diajar Gede Kede Daharna Daripada Ngadingikin Keagungan Rasul Nana Hebel Kene Heesna Daripada Dan Keli Karasul Daripada Salawat Karasul Nah Ketol Kene Ngoprek HP Nengali Youtube Nengali Itu Nengton Film Gede Kan Pikiran Dunya Daripada Ngagungkan Rasul Maka Salawat Salam Karasul Saat Iya Lain Aranya Lain Lain Aranya Ya Jadi Tersanggup Najan Mudah Nampika Subuh Ngal Peting Ngal Peting Nah Ima Ayah Nung 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 Serangan Mereka Semua Nyerita Kedrosu Elika Rasul Semasa Salawat Salam Karasul Masing Hanjikan Serban di gedean, segede banter anggar we diimah maai serangan mbak unung-onang, ya ya gitu je, mbak unung-onang hees bener soh teh nyari tekin kagungan rosu, ayah no ngonang jadi kagusur unung-onang sebenar nama kurik karekon mbak unung-onang jadi di benoh, benoh-benoh eson eson, kepaksa jadi tekin kagungan rosu kepaksa jadi elika rosu kepaksa jadi maca solawat gitu dari sorangan menimah mungu-nung-onang hees kebun-kebun nonton film gitu kan mana solawat dari cintamah dimanawai kerkumahawai seruawai gitu, mungu cinta enak mungu-nung-onang enak mungu-nung-onang dengan seruawai binuh ku solawat gitu binuh ku sunnah rosu masya Allah emutan manteng ka rasu rindu ka rasu cerik seorang ante gitu saking sono ka rasu gitu tak pribados ma ke rumah can gitu dan can gitu kan gitu kita mau bagitik hadesangka we namanya orang manco eh orang mana itu orang manco mengatik hadesangka we ka abu ya masya Allah masya Allah ke munggu-munggu adesangka adesangka adesing menangganyara amin ngang pribados marek nyaritakin dong ngang pribados eh gitu tah pribados mahadir dinam muludante malah adek ngalah barokah tiaranya ya hayang menang barokah sarkan ku Allah disampurnakin hidayahna ka pribados ka kulawar gajeng turunan gitu hayang bisa cinta ka Allah ka rasul cinta karena perjuangan di jalan Allah di jalan dosul anu di tingkat paul luhur luhur nah doang kebosan dan nasib dikong nah di pribados ma kan sepertinya sabab rektum huyka cihablas cihablas bandung ya lain cirilin ayina pribados ngalimpahkan ayina pembahasan ke pengarsana ajangan uditi subang anu atas ayah ipo yun kurang sadayana estafet kan ayah lari estafet selalu ada dakwah di ayah dakwah estafet ya kan itu nyangake di teras ke itu anca ayina sakitu anu ampi hadur tutup mungkin maku aja nanan ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 수박 b Still sambil habih pas yun apre on Laughter anac peu se se fout